I continue again so in this video we are going to learn about how to use have and has now we use have and has to show position to show something belongs to you well so let's look at the board in here the subject I you we they and she be in jadi yang ini adalah subjeknya apabila itu merupakan dari Rino atau I atau saya yang artinya adalah saya berarti we should say that I have if something belong to you kamu we should say you have dan yang selanjutnya we have me you and other some people we use we we have and then for some other people they have nah untuk she he it atau orang ketiga tunggal disini kita memiliki for the girl or the woman just one woman or one girl is it means that she has begitu juga dengan yang he atau laki-laki kata ganti dari laki-laki atau seorang pria atau seorang laki-laki or a boy we should say he has dan yang selanjutnya adalah it atau kata ganti benda atau binata we should say it has okay before I continue to give you some example I I will show you two pictures about how to use have and has okay for this one for this one for this one we have a rabbit and a carrot so how to use it so we should say that a rabbit has a carrot yang artinya seekor klinci memiliki sebuah carrot atau wortel nah untuk gambar yang kedua we have do you know this a little family from city norhaliza and her husband a couple of parents it means seorang bapa dan seorang ibu dari city afia so what we should say for this one which we gonna say they have a child or they have a baby girl mereka memiliki seorang anak perempuan okay I think you can easily easily understand about these two pictures let's move on to some more practice let's look at for the first one the girl blank long hair the girl the girl the girl disini artinya adalah satu orang perempuan atau satu orang wanita and then yang blanksnya ini kita mau ngisi apa apakah have atau has yes kira 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 jawabannya apa jawabannya adalah the girl has long hair The girl ini Sama juga artinya dengan She Satu orang perempuan Atau kata ganti dari perempuan ini Itu adalah She She has long hair Dia memiliki rambut yang panjang Number two The boys blame cats The boys disini Menggunakan S Jadi pasangannya yang paling tepat adalah Have atau has Jadi jawabannya adalah The boys Have The boys have cats The boys Sama artinya dengan Sama artinya dengan They Yaitu Mereka Mereka Mempunyai Topi Topi Atau mereka mempunyai beberapa topi Number three I Blank A friend So Kira-kira pasangannya yang paling tepat Apakah have Atau has So the answer is I Have A friend I Have A friend Number four He Blank An umbrella He Kata ganti dari Seorang Laki-laki Yang pasangannya dengan Apakah have Atau has Ya tentunya adalah He Has An umbrella Okay For the last number Number five My mother And I Blank A car Okay For this one Is three kids My mother And I It means That We Kumpulan dari Beberapa Orang So The answer is Have My mother And I Have A car Okay Ya itulah tadi Penjelasan singkat Dari saya Apabila Teman-teman Sekalian Memiliki Beberapa Pertanyaan Yang masih Membihungkan Boleh Komentar Di bawah So I hope You can Understand What I Already Delivered To You And I Will See You Next Video Thank You